Halo teman-teman, jumpa lagi di Rusan Kidi. Hari ini kita bermain sakura ya teman-teman. Wah, aku hari ini ada pertemuan bisnis di luar kota. Hah, aku baru bangun ya. Oh iya, aku harus pergi ke bandara ya. Wuh, eh enak sekali jadi orang kaya. Lihat rumahku sangat bagus kan. Sampai untuk lap kakinya pun pakai uang. Nah, sekarang aku akan berangkat dulu. Bos, bos, bos. Hah, siapa itu? Bos, bos. Kita harus bergegas, bos. Kita harus ke bandara sekarang. Pesawat jet pribadi, bos, sudah di sana. Iya, iya, iya. Aku harus cepat berangkat nih. Ayo, ayo, ayo. Kita berangkat yuk. Iya, bos. Nah, aku harus ke bandara sekarang nih. Cepat, 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 cepat. Jangan lambat-lambat. Kalian ini lambat sekali. Kalian keren sekali ya pakai kacamata hitam. Aku juga mau dong kacamata seperti itu. Nah, cepat. Ayo berangkat. Kita harus bergegas, bergegas, bergegas. Eh, bos, bos. Sepertinya salah jalan, bos. Iya, iya, iya. Ah, kita harus naik mobil dulu ya. Kita berangkat dulu. Oh, iya. Rumahku nanti siapa yang jaga ya? Kamu tolong telepon bapak polisi takagi untuk menjaga rumahku deh. Soalnya nanti uangku yang banyak itu hilang. Iya, iya, bos. Aku akan menelpon dia untuk menjaga rumah, bos. Nah, sekarang kita harus cepat. Eh, kakak Iuta. Kamu curi kolaku. Kembalikan, kak. Ah, Mio. Ini kan sudah mau habis, Mio. Kembalikan, kak. Kembalikan. Kenapa kamu curi kolaku? Kamu pasti ambil dari kulkas, kan? Itu kola yang kemarin dikasih sama kak Sakura. Kamu punya, kak. Sudah habis, kak. Aduh, soalnya aku haus sekali, Mio. Bagi dong. Pelit sekali kamu sih. Iya, kak. Tapi kan punya kakak sudah habis. Masa ambil punya aku sih? Wah, segar sekali nih. Sudah aku habiskan, Mio. Aku habiskan saja ya, Mio. Kakak. Aku mau laporkan dengan kak Sakura, ah. Kakak ini jahat sekali. Punyanya sendiri sudah dihabiskan. Mau ambil punya Mio. Nanti aku belikan lagi, Mio. Nggak mau. Kakak jahat. Aduh, kak Sakura. Kak Sakura di mana sih? Aku mau laporkan dengan kak Sakura. Kak Sakura. Eh, kenapa kak Sakura tidak ada di kamar? Aku mau laporkan pokoknya. Kak Sakura. Ada apa, Mio? Kak Sakura, itu kak Yuta ambil Coca-Cola ku, kak. Dari kulkas. Punya Mio pula dia habiskan, kak. Waduh, Yuta. Kenapa sih kamu ambil punya si Mio? Kamu kan tidak boleh nyuri gitu dong. Iya nih, kak. Soalnya aku nemu minuman dingin nih di kulkas. Jadi aku ambil saja. Wah, lain kali kamu harus permisi dulu dong sama pemiliknya. Iya deh, kak. Nanti aku belikan lagi di umat. Sakura, Sakura. Gimana ini Sakura? Ibu polisi Yio menunggaskan kamu untuk menjaga rumahnya Kate Butler. Di mana rumahnya? Yang bentuknya seperti uang itu dekat perumahan mewah. Oh, kalau begitu kita harus cepat berangkat dong. Oh, iya, iya, Sakura. Nah, Yuta, Mio. Kak Sakura mau berangkat dulu. Kalian berdua harus baikan ya. Kak, tapi nanti belikan dong untuk Mio cola yang baru, kak. Eh, iya, iya, Mio. Tapi Kak Sakura sekarang mau kerja dulu. Mau jaga rumahnya Kate Butler. Yang rumahnya seperti uang, kata Kak Takagi. Hah, rumah seperti uang ya, kak? Eh, gimana kalau ngajak Mio juga, kak? Mio juga mau ikut. Waduh, gimana ini? Mau ikut, mau ikut. Yuta, kamu yang jaga rumah ya, Yuta? Eh, tapi kak, aku juga mau ikut, kak. Masa si Mio boleh ikut? Aku tidak boleh. Hah, gimana ya ini Takagi? Aku harus membawa kedua adikku ini. Yaudah, Sakura, bawa saja deh. Kan kita bisa pergi jaganya rame-rame. Lebih baik lagi, kan? Hah, baiklah kalau gitu. Nah, sekarang kita langsung berangkat saja deh ke rumah uangnya. Wah, kemana ya rumah uangnya? Dekat perumahan mewah, Sakura. Hah, baik-baik-baik. Aku akan berangkat ke sana langsung dengan secepatnya. Hmm, gimana nih ya? Kita sudah mencari di mana-mana, tapi kita kok tidak menemukan harta sih? Iya nih, bos. Kita sudah bongkar tiga rumah nih, bos. Tapi rumahnya semuanya rumah kosong. Hah, gimana ini? Bagaimana kalau kita cari rumah selanjutnya? Tapi aku sudah kapok nih, bos. Hah, tapi setidaknya di sini ada kolam renang. Gimana kalau kita berenang dulu? Jebiur, jebiur. Lumayan. Hah, rumahnya sultan sekali ya? Kenapa rumahnya ada kolam renang? Iya, iya, bos. Aku mau menjelam dulu. Ah, jebiur, jebiur, jebiur. Nah, aku sudah siap berenang. Hei, kalian cepat naik dong. Nah, berikutnya kita harus gimana ya, bos? Hmm, bagaimana kalau kita lihat lagi rumah selanjutnya? Mungkin di sana kita bisa menemukan harta karun. Ah, iya, bos. Baiklah, kita harus berangkat nih. Naik apa ya, bos? Kan aku punya alphard. Ayo, bos. Kita berangkat, bos. Oke. Nah, kita akan berangkat ke rumah selanjutnya ya. Kita mau nyari harta di situ. Oh, keren-keren rumah di sini ya, bos. Maunya kita tinggal di sini juga, bos. Eh, kamu ini pencuri loh. Masa kamu malah tinggal di sini? Ah, aneh-aneh saja. Eh, bos. Kita hampir jatuh ke jurang, bos. Ah, cepat keluar, cepat keluar. Ayo, cepat. Kalian keluar dong. Sebelum polisi datang nih. Wah, ini kita mau lihat rumah selanjutnya. Ini rumah uang. Ah, bos. Keren sekali, bos. Rumah uangnya. Nah, kita akan periksa ke dalam ya. Oh, di sini. Dari tampak depannya saja sudah. Sepertinya sudah kaya sekali nih pemilik. Ah, kita akan lihat di mana sih pintu masuknya. Waduh, di sini ada koin emasnya. Bos, bos. Gimana kalau kita ambil koin emasnya? Gimana cara ngangkatnya ya? Ah, baiklah. Aku akan mengambil truk untuk mengambil koin emas ini. Pohonnya saja dari kristal. Wih, keren sekali nih teman-teman. Money. Apa ya itu money? Aduh, aku tidak tahu itu money, money, money. Eh, kalian di mana sih? Ah, kami salah rumah, bos. Aduh, kenapa sih kalian ini? Cepatan. Nanti keburu datang loh polisi. Ayo cepat. Kita mau bongkar rumah ini. Wah, rumahnya ini serba emas. Wih, ini pasti sangat kaya orangnya ini. Hah, sedangkan ini keset kakinya saja dari uang. Ya ampun. Aku harus mencari di mana ada harta karun ya. Coba aku ke atas. Wah, ada apa ini ya? Sepertinya cuma sebuah kereta bayi. Hei, bos. Aku masuk ke kereta bayinya. Ya ampun. Ah, kamu ini sudah besar masih mau duduk di kereta bayi. Gimana sih kamu ini? Iya, bos. Tapi tolong turunkan aku, bos. Cepat, bos. Biarin saja dia kamu tergantung di sini. Aku mau periksa dulu. Apakah ada uang di sini? Aduh, kenapa tidak menemukan juga ini? Apa sekali sih kita hari ini? Iya, bos. Tapi tolong turunkan aku ini, bos. Aku jadi bayi jadinya. Yaudah, cepat sini. Cepat turun, turun, turun. Turun. Aku akan memeriksa ke bawah lagi. Apakah ada uang di sini? Eh, ada apa ya? Setidaknya makanan pun jadilah. Tidak ada. Mungkin di sini ada. Coba aku periksa dulu ya. Wah, di sini berangkas ya. Wih, tempat mandinya dari emas. Ya ampun. Lumayan aku mandi air emas. Wow, keren, keren, keren. Nah, mana anggota-anggota kita? Kenapa hilang semua ya? Cepat turun. Kamu turun dong. Aku mau periksa lagi nih. Ada nggak batangan emas di sini? Wah, gimana sih? Mobil kita bannya kok tiba-tiba kempes nih. Iya nih, kak. Kenapa sih? Iya, bannya jadi kempes. Jadi gimana ini kita mau melanjutkan perjalanan kita ke rumahnya si Cat Butler? Ah, Sakura. Ayo cepat dong. Kita pakai jalan kaki saja. Soalnya nanti keburu dimasuki oleh pencuri. Iya, iya, iya. Ayo, Yutami, yo. Ikut Kak Sakura. Sakura, kita mau cari rumahnya Cat Butler ya. Dimana ya, Sakura? Tadi kamu yang nyuruh aku ke sana. Kok kamu nggak tahu sih rumahnya? Aku juga sudah lupa rumahnya di mana. Baiklah, kalau gitu kita cari saja deh. Apakah yang ini, Takagi? Bukan-bukan, Sakura. Aku ingat rumahnya itu seperti uang. Nah, dimana sih? Kenapa kita tidak menemukannya? Waduh, rumah di sini bagus-bagus ya. Hei, aku menemukan satu rumah yang berkilau di sana. Mungkin itu ya rumah Cat Butler. Aku naik jetpack saja deh. Wih, di sini dia rumah Cat Butler-nya. Wow, keren sekali nih. Aku akan menjaga-jaga rumah ini. Semoga saja tidak ada yang mencuri. Wah, Kak. Rumahnya keren banget nih, Kak. Iya, iya, iya. Kita lihat ya, teman-teman. Waduh, gimana kalau kita masuk ke dalam? Oh, iya, boleh, Sakura. Kita lihat ke dalam yuk. Ayo, kita bakalan masuk. Wah, pinjakan kakinya saja dari emas nih, Takagi. Ih, keren sekali ya, Sakura. Cat Butler-nya kaya sekali ini orangnya. Hei, kamu siapa? Hei, kamu siapa? Hei, kamu siapa? Hei, kamu siapa? Waduh, gimana ini? Bos, bos. Kita kedatangan polisi, bos. Hah? Kedatangan polisi? Hei, cepat, kamu turun. Turun, turun, turun. Iya, iya, bos. Gimana ini? Kita kedatangan polisi. Waduh, kita harus sembunyi atau bagaimana ya? Gimana kalau aku lari saja deh? Wah, lebih baik aku lari saja. Mana dia polisinya? Itu bos, di sebelah bos. Mana, mana? Waduh, kita kedatangan polisi. Hei, kalian. Kenapa kalian mencuri ya di sini? Wah, ternyata sudah ada pencuri di sini, Takagi. Gimana kalau kita tangkap saja mereka? Nah, kalian jangan bergerak. Aku akan bawa kalian ke kantor polisi. Jangan bergerak, jangan bergerak. Waduh, nasib kita apa sekali hari ini? Tapi, ibu polisi, kami bukan mau mencuri, ibu polisi. Oh, aku kenal kalian. Kalian kan pencuri yang kemarin mencuri di kantor pajak. Waduh, berarti kalian mau mencuri lagi ya? Ah, enggak kok, ibu polisi. Kita kan mau jalan-jalan, kan? Iya, kan? Tapi, bos, kita kan memang mau mencuri. Nah, kalian berdua harus ikut aku ke kantor polisi dulu. Nanti kita bicarakan saja deh di sana. Nah, aku mau kabur saja deh. Cepat kita kabur, kabur. Cepat, bos. Hei, kalian jangan kabur. Waduh, kita dikejar sama polisi. Hah, kita mau lari kemana lagi ini? Nah, kalian sudah tidak bisa lari lagi, kan? Wah, kalian harus kami tangkap. Waduh, maaf, ibu polisi. Wah, untung saja pencurinya langsung ditangkap oleh Kak Sakura. Kak Sakura memang keren ya, Mio. Wah, akhirnya kita kembali juga ini. Hah, kita sudah selesai nih urusan bisnisku. Tapi, kenapa di sini ada mobil Alphard ya? Wah, siapa sih pemilik mobil Alphard ini? Aku akan periksa dulu. Hei, bos. Sepertinya rumah bos didatangi pencuri. Hah, kenapa kamu bisa tahu? Iya, soalnya pintunya tadi terbuka. Wah, siapa sih? Coba aku lihat dulu. Hah, tidak ada orang? Aku kan tadi sudah menugaskan polisi Sakura untuk menjaga rumahku. Pasti rumahku sangat aman deh. Hah, ini kenapa ya? Ada polisi Sakura. Polisi Sakura, ada apa ya di sini? Wah, Kate Butler. Rupanya rumah Kate Butler kedatangan pencuri nih. Tapi, syukurlah sudah berhasil kami tangkap nih, Kate Butler. Ini dia pencurinya. Oh, untung saja aku sudah menugaskan polisi Sakura dan polisi Takagi untuk menjaga rumahku ya. Aduh, hampir saja semua uangku dicuri oleh pencuri. Oh, rupanya kamu ya, Tuan Kate Butler. Aduh, kamu banyak sekali ya uangnya. Bagi dong, bagi dong, bagi dong. Wah, kamu ini siapa? Aku adiknya Kak Sakura. Kamu mau Coca-Cola nggak? Aku bagi kamu. Kamu mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Wah, enak sekali minuman kamu. Aku jadi pingin deh. Ayo, kita pergi beli. Boleh nggak Mio minta satu? Mio juga mau nih satu. Ah, boleh dong. Boleh, aku akan borong semua cola buat kamu deh. Nah, gimana nih Takagi? Dua orang pencuri ini kita bawa langsung ke kantor polisi ya, Takagi. Oh iya, Sakura. Ayo. Oke teman-teman, akhirnya kedua pencuri ini sudah kita tangkap ya. Dan kalau kalian mau ke rumah uang ini, kalian tinggal ke menu, cara edit, item prop, search by prop ID. ID-nya adalah ini ya teman-teman. Tinggal kalian oke. Home money ini adalah karya Wawa, MLD, XYZ ya teman-teman. Di download dan jangan lupa kalian like dan itu bukmak. Oke teman-teman, sekian dulu video Wilson Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah.